Saya informasi eksklusif, ya, yang saya sampaikan buat teman-teman, tadi saya baru pulang dari rumah sakit bersama Diko menjemput ibunya. Kita, tadi saya ketemu ibunya di ruangan itu, Alhamdulillah, itu perubahannya 90% lebih. Dulu, waktu ketemu saya, saya terima mati-mati, dilugahin. Tapi tadi ketemu, Alhamdulillah, saya cium tangan ibu, jadi cium tangan saya lagi. Masya Allah, Masya Allah. Saya keseran berlinding, dan masih tahu nama saya. Siapa? Saya masih ingat nama saya, masuk lagi Pak Yoyo, ini Pak Yoyo, ingat nama Pak Yoyo, nama Ina, ingat. Jadi, tadi kita ngomong-ngomong ini, jauh-jauh lebih baik perkembangan. Cuma saya tadi bilang sama Diko. Diko, kasur mama masih ada, Mas Yuma, jangan buang ya. Ini pesannya, makanya kita siapkan ya, misalnya barang-barang yang pernah ada yang diperikibunya, jangan kemana-mana kan. Ya, biar dia melihat, barangnya masih ada. Jadi, saya bilang informasi, Tindri dan Tiko, 90% terubahnya, mau. Mau, 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 mau. Kita tambahin, gue, gue, ayo, 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 ayo. Terlinding, bro. Kamu luar biasa sekali, Masya Allah, Tiko. Sederhana banget gitu loh, untuk ukuran anak muda yang ibaratnya dia itu sejak usia 10 atau 11 tahun ya, dia sudah tidak dalam dampingan orang tua, tidak dalam ibaratnya gak dibimbing, gak dididik orang tuanya, tapi dia bisa tumbuh menjadi pribadi yang sedemikian bagus etitudenya, sabarnya, berbaktinya sama orang tua. Masya Allah, kamu luar biasa, Tiko. Kamu luar biasa banget. Status anak kandung diragukan keluarga Herman. Hotman Paris peringatkan Tiko saat ibu Annie tiada. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Tiko dan Annie kini viral karena kehidupannya yang pilu di rumah. Usai viral, Annie yang mengalami depresi pun langsung dievakuasi dan Tiko mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Keluarga dari pihak ayah Tiko juga akhirnya muncul, memberitahukan tentang masa lalu dari ibu Annie. Cucu Herman yang bernama Ika menceritakan, kalau Tiko sebenarnya bukan anak kandung dari Annie maupun Herman. Tak hanya itu, Ika juga mengancam akan melaporkan Tiko ke polisi, jika masih terus meneruskan ceritanya yang selama ini diekspos ke berbagai konten kreator. Mungkin dia diberitahu sama ibu Annie cerita-cerita lalu ini. Dia pikir apa yang disampaikan sama ibu itu benar semua, padahal enggak seperti itu. Pungkasnya. Menanggapi ancaman yang dikeluarkan keluarga Herman ke Tiko, Hotman Paris pun akhirnya turun gunung dan ikut angkat bicara. Hotman menyebut Tiko sebagai pahlawan. Pasalnya, Tiko yang masih muda namun sanggup merawat ibunya yang sudah tua. Tak hanya itu, Tiko disebut bukan anak kandung dari ibu Annie. Hal tersebut juga membuat Hotman Paris salut terhadap Tiko. Dia boleh dikatakan termasuk pahlawan, bisa ngurus ibu yang sudah tua. Begitu terlepas, apakah dia anak kandung atau tidak, ujar Hotman Paris. Lantas, Hotman Paris meminta Tiko untuk berhati-hati. Menurut Hotman, Tiko tidak akan mendapatkan warisan jika kelah ibu Annie meninggal. Hal itu terjadi lantaran terkait status Tiko anak kandung dari ibu Annie atau bukan. Makanya hati-hati, karena kalau nanti ibunya meninggal, yang berhak warisan adalah saudara-saudara terdekat, papar Hotman Paris. Lebih lanjut, menurut Hotman, Tiko ini tidak ada unsur pidana. Pasalnya Tiko tidak menyinggung nama seseorang. Nah, guys, Tiko kan sudah minta maaf keluarganya, papanya. Dan dia tidak bilang katanya papanya itu meninggalkan dia. Tapi dia bilang papanya pergi. Nah, sekarang yang harus dilurusnya itu, si Tiko tidak bilang bapanya meninggalkan dia. Tapi papanya pergi. Kayak gitu. Sekarang tinggal cucunya Annie yang kita tunggu untuk minta maaf sama Tiko secara pabrik. Karena memang Tiko, walaupun tidak bersalah, dia minta maaf juga. Dari Tiko, kita bisa banyak belajar bagaimana cara berbakti kepada orang tua gitu. Berbakti kepada orang tua bukan berarti kita harus memberikan uang yang banyak. Berbakti kepada orang tua dengan menjaga, memelihara, mengasih dia makan, minum. Itu sudah merupakan anugerah paling terbesar gitu. Bersama orang tua, selalu ada di samping dia gitu. Saya ikut perhatian kepada Tiko yang selama ini, yang tidak pernah, ya, pernah tahu dengan keadaan yang seperti ini, ya. Dengan bertahun-tahun, ya, sampai 12 tahun dia memelihara dan menjaga seorang ibunya. Lagi pula buah ini orang pinter pasti tahu mana hak-haknya. Makanya beliau bertahan di rumah itu. Nah, itu pula yang kupikirkan selama ini, ya. Tak mungkinlah pula dia mempertahankan sesuatu yang bukan miliknya. Karena kan sia-sia, sudah bertahan tak dapat pula. Ya kan? Lagian ibu ini, ini kan dokter katanya, ya. Terus dia itu orang yang hebat lah istilahnya, ya. Pasal ya dia mau mempertahankan yang bukan haknya? Atau mungkin itu memang benar-benar rumah ibu Eni. Sudah sah gitu, ya. Tapi ada pihak-pihak yang menginginkannya. Bukan anak adopsi. Tiko ternyata memang anak kandung Herman Muji Susanto dan ibu Eni. Ini faktanya. Sebelumnya, Tiko disebut bukan anak kandung Herman Muji Susanto oleh pihak keluarga besarnya. Namun, hal tersebut dibantah oleh Sumaryono yang merupakan saudara jauh Herman Muji Susanto. Sumaryono membeberkan fakta bahwa Tiko merupakan anak kandung ibu Eni dan Herman Muji Susanto. Sumaryono yang merupakan salah satu kerabat Herman Muji Susanto membantah informasi bahwa Tiko bukan anak dari suami ibu Eni itu. Khususnya, ia membantah bahwa Herman menelantarkan anak dan istrinya. Jadi, Pak Herman ini sekarang sudah meninggal. Bapaknya Tiko itu. Jadi, seolah-olah dia itu meninggalkan tanggung jawab. Meninggalkan anak istri. Itu yang gak benar. Pujar Sumaryono. Sumaryono mengatakan bahwa Pak Herman diusir oleh ibu Eni saat kondisi ekonomi keluarga mereka sedang tidak baik. Bahkan, ibu Eni menyuruh Pak Herman membawa semua barang-barangnya dan menyuruhnya pergi meninggalkan rumah naik truk barang. Dia, Herman Muji Susanto, waktu itu kondisi ekonominya memang sudah turun, sudah down. Si istri ibu Eni mungkin gak terima. Dan yang lebih sedihnya lagi, dia disuruh naik truk sama barang-barang itu. Wah, itu heboh di kampung. Sambungnya, Sumaryono mengaku ikut mengantar Pak Herman saat menikah. Kemudian, Tiko lahir dua tahun berikutnya, yakni di tahun 1999. Pak Herman diduga cerai karena masalah ekonomi yang diakibatkan usahanya bangkrut dan ia sempat ditipu. Bukti ibu Eni baik lihat anak-anak.